IJW Bilang Muldoko Harus Tiru Jokowi Ditulis oleh Adin di SeaWorld.com Selamat menyaksikan channel Tanda-Tanda Seru Setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda Ada yang merasa diri benar sedangkan pendapat lain yang berbeda salah dan masuk neraka Menjadi orang benar itu baik Tetapi merasa telah menjadi orang benar itu tidak baik Kita hanya bisa berusaha untuk menjadi orang baik Tanpa harus sibuk menilai orang lain Lebih baik fokus saja menjadi orang yang terbaik Sedangkan orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain Pejabat negara mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan demi kebijakan masyarakat Kebijakan ini berdasarkan pertimbangan Masukan dari berbagai pihak termasuk orang-orang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu Presiden Jokowi menyikapi lonjakan pasien positif COVID-19 Meminta berbagai pertimbangan ke berbagai pihak termasuk para ahli Baik itu ahli COVID-19, ahli ekonomi, ahli sosial dan sebagainya Karena COVID-19 ini tidak hanya menyerang aspek kesehatan saja Tetapi juga berbagai bidang Setelah meminta masukkan para ahli Akhirnya Presiden memutuskan untuk menerapkan kebijakan pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Demi menekan laju penyebaran COVID-19 Sebenarnya banyak ahli yang menyarankan lockdown demi keselamatan masyarakat Tetapi Presiden Jokowi dengan bijaksana mengambil keputusan hanya PPKM darurat Dimana pembatasannya tidak sebarat lockdown Tapi hanya semi-lockdown Terbukti walaupun kebijakan yang diberlakukan hanya semi-lockdown Banyak masyarakat yang protes, menjerit dan menginginkan segera dibuka kembali PPKM darurat Tetapi Presiden Jokowi tidak marah dipersalahkan oleh masyarakat Padahal pemerintah hanya berusaha keras untuk melindungi rakyat Mungkin jika kita sejenak mau merasakan seolah kita ingin menolong harimau yang terjebit di bebatuan besar Eh ternyata harimaunya malah ingin menggigit kita yang ingin berbuat baik Mungkin itulah nasib Presiden Jokowi dan jajarannya sekarang ini Dari dulu Presiden Jokowi orang yang sabar dan menerima kritik Walaupun terkadang kritik yang datang tidak beretika dan cenderung memaki bukan mengkritik Bahkan Presiden Jokowi pernah divitnah sebagai PKI dalam kampanye hitam terdahulu Jokowi menyikapinya dengan sabar dan tetap sabar Akhirnya walaupun fitnah PKI menyerang Jokowi tetap berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia Berbagai serangan berupa kritik tajam datang mulai dari Fadenizan Fahri Hamzah dan Amin Rais Tetapi Jokowi tetap sabar dan masyarakat pun selalu mempercayai Jokowi Hingga sekarang jadi Presiden dua periode Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Pernah mengajak semua elemen negara untuk tidak anti kritik Soalnya kritik berguna supaya semuanya bisa bekerja baik demi orang banyak Hal ini disampaikan oleh Jokowi dalam pidato di sidang tahunan MPR tahun 2019 Di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta YUMAT 16 Agustus 2019 Jokowi menyampaikan pencapaian lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif, dan judikatif Kritik merupakan hal yang diperlukan demi mencapai tujuan yang baik Menurut Jokowi, kritik juga merupakan bentuk perhatian terhadap pemerintah Kita memang perlu saling mengingatkan dan saling membantu Kita tidak boleh alergi terhadap kritik Bagaimanapun kerasnya kritik itu harus diterima sebagai wujud kepedulian Agar kita bekerja lebih keras lagi, memenuhi harapan rakyat Hal ini bukan hanya bicara saja Jokowi sudah membuktikan dengan tetap sabar Walaupun kritikan tajam datang kadang berubah jadi cacimaki Kabar terbaru bahkan ICW mengakui kesabaran Jokowi menghadapi kritik Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai kepala staf ke Presidenan Muldoko Anti terhadap kritik ICW meminta Muldoko mencontoh sikap Presiden Jokowi Dodo Yang disebut terbuka terhadap kritik ICW mencontohkan sikap Jokowi yang tidak anti terhadap kritik yang seharusnya ditiru oleh Muldoko Misalnya, saat Jokowi dilabeli The King of Life Service Oleh badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI Beberapa waktu lalu Jokowi malah mendorong kampus untuk melindungi BEM UI Kita harus bangga karena mempunyai Presiden seperti Jokowi Orang yang berkarakter tenang, tidak mudah marah, dan selalu bijak mengambil keputusan Kerja kerasnya bisa dilihat dari hasil pembangunan sekarang ini Berbagai infrastruktur sudah terbentang di berbagai daerah Tak heran ada masyarakat yang menginginkan Jokowi tiga periode menjadi Presiden RI Karena sepak terjangnya dalam memimpin bangsa ini Tidak anti kritik dan membiarkan hukum bekerja dengan adil Tanpa tekanan dari siapapun Bagaimana menurut Anda? Cilaga, ngototnya puan beri peluang anis RI 1 Ditulis oleh Anto Cahaya di sewar.com Halo selamat menyaksikan channel Tandasaru Jika bicara seorang puan Maharani dari sudut pandang kader PDIP Dan sebagian besar masyarakat awam sebagai pemilih Tentu akan berbeda Kader PDIP jelas akan mengatakan puan Maharani Adalah pilihan mereka untuk menjadi calon Presiden Atau calon wakil Presiden pada 2024 Saya berani mengatakan sudut pandang berbeda Sebab faktanya, hasil survei dari puluhan lembaga survei yang telah merilis hasilnya Sosok puan Maharani selama ini angka elektabilitasnya rata-rata hanya 2% saja Padahal kalau dipikir-pikir secara akal sehat Puan Maharani itu kurang apa coba Cucu seorang proklamator yang juga Presiden pertama Anak Ketua Umum sebuah partai terbesar Sekaligus mantan Presiden, mantan Menteri, dan Ketua DPR RI Ibaratnya darah birunya itu lapis 7 Semuanya itu sangat diagung-agungkan oleh Ketua Bapilo Mereka Bambang Paco Tapi faktanya bagi masyarakat umum Dia tidak dipandang istimewa sama sekali Bahkan soal elektabilitas dan tingkat keterpilihan Dia kalah telah sama anak SBY Yang terbilang baru anak kemarin sore Kalau soal politik Ahaye itu baru sekitar 4 tahun terjun politik Tapi untuk elektabilitas Kalau dibanding puan Ahaye masih menang Ya minimal oleh simpatisan demokrat Ada tempat antara 4% sampai dengan 6% Sedang puan Maharani yang kata Bambang Paco Dalam rekamannya yang bocor kemana-mana itu Puan dipandang paket yang lengkap Mengenal lorong istana dan juga senayan Tapi faktanya apa? Gebiarnya saja yang terlihat menarik Tapi isinya kosong melompong Usaha memasang balihos antara Nusantara Juga tidak akan membantu secara signifikan Hanya buang-buang uang Dan membebani para kader PDIP di daerah Padahal habisnya bisa ratusan miliar Bahkan triliun Andai saja itu dijadikan beras Atau kebutuhan pokok Sudah berapa jiwa yang dapat dibantu Duh sungguh mahal betul harga menaikkan Angka elektabilitasmu Mbak puan sayang Pemilih kelompok baby boomers Hanya memandang kakek dan ibunya Tidak anaknya Sedang kelompok milenial jauh lebih realistis Lalu bagaimana dengan gen Z dan gen Y? Ah apalagi mereka Kebanyakan malah balik nanya Emang puan itu siapa mas? Ini fakta Kadang penulis iseng nanya ke anak-anak remaja Yang sedang bergerombol main game Tapi kalau ditanya Mas Ganjar Anis Prabowo Atau Ahaye Cepet jawabnya Kadar atau tokoh partai Yang mengandalkan Baliho Saya catat sementara ini Ada dua Puan dan Ahaye Arlangga tidak masuk dalam kategori Karena yang bersangkutan Kedati pasang Baliho Tapi kinerjanya jelas Sebagai menteri Yang beri bukti Tak ubahnya tokoh kepala daerah Dengan demikian Masyarakat bakal melihat Kadar partai Yang mengandalkan Baliho Melawan tokoh yang mengandalkan kinerja Bagi masyarakat di zaman sekarang Jelas akan lebih memilih tokoh Yang sudah menunjukkan kinerjanya Bukan yang mengandalkan Baliho Baliho itu hanya pencitraan Seolah akan berbuat ini dan itu Hanya orang bodoh yang percaya Kepada tokoh yang bicara Akan ini dan itu Sudah pasti akan memilih Yang sudah berbuat ini dan itu Sederhana itu bukan? Dipikirnya ini zaman feodal Ini zaman digital Masyarakat sudah tidak mudah ditipu-tipu Hanya dengan model Baliho Segedegaban Disertai pesan-pesan moral yang basi Mematut-matutkan citra diri Sekarang ini cukup dengan ujung jari Kinerja seorang tokoh bakal diketahui Ngototnya Puan Menjadi salah satu tokoh Yang akan bertarung di 2024 Membuat pesaing atau tokoh lain Senang bukan kepalang Pasalnya Secara aura Tidak menarik bagi konstituen Kalau kader PDIP Atau simpatisan Tentu saja memilih Karena mesin partai bekerja Tapi kalau masyarakat umum Saya rasa tidak Meskipun Puan Sebagai calon wakil presiden Dan disandingkan dengan Prabawa sekalipun Tidak akan dapat menolong Buktinya ketika Indus strategik Melakukan simulasi Antara pasangan Prabawa Puan 14,65% Versus Anis Ahaye 20,25% Pasangan Prabawa Puan Kalah Ironis habis Padahal kalau dipikir-pikir Prabawa Puan Adalah dua partai yang besar Sebagai gambaran Pada pemilu tahun 2019 PDIP nomor 1 Meraih 27,053,961 Atau 19,33% Suara Sedang Gerindera Nomor 2 Nasional Dengan perolehan suara 17,594,839 Atau 12,57% Suara Sedang Anis Tidak berpartai Alias independen Sedang Ahaye Dari partai demokrat Posisi ketujuh Dari sembilan partai di DPR Dengan perolehan suara Sebanyak 7,77% Suara nasional 10,876,507 Nah dari data dan fakta Di atas saja Kita dapat melihat Faktor tokoh sangat menentukan Masa sih Dua partai besar bersatu Tapi kalah dengan orang Yang tak berpartai Dan berpasangan Dengan partai yang tergolong kecil Dan diambang Tak lolos senayan pula Semestinya hal begini Diperhatikan Tapi kalau bagi alit PDIP yang ngotot Dorong-dorong puan Sudah silau dulu Dengan jabatan yang bakal didapat Tak berpikir atas peluangnya Yang sangat kecil Terlalu PD dan Jumawa Selalu andalkan masing partai Dan abaikan sosial media Padahal tahun 2019 Jokowi kumpulkan suara 85 juta suara Sedangkan PDIP itu Hanya 27 juta suara nasional saja Sisanya yang pasti memilih Karena sosok Jokowi Harusnya PDIP berterima kasih Sama Jokowi Suara nasional naik Dibanding tahun 2014 Dapat efek ekor jas Dari sosok Jokowi Jadi saran saya Elit PDIP Tak usah gumede Beskipun masih ada Waktu 3 tahun Menuju 2024 Tapi dengan kinerja Yang tak jelas Dan tidak meninggalkan Rekam jejak yang nyata Bakal sulit Andai berusaha dipoles Dengan berbagai cara Sekalipun Tidak akan dapat menipu rakyat Sebaiknya kelompok Pengasung feodal Mending berpikir ulang Menek-enek milenial Gen Z Dan Gen Y tidak tertarik Padahal di 2024 Pemilih didominasi oleh mereka Rakyat butuh kerja nyata Tidak melihat berdasar Keturunan ningrat Atau kata kalimat Yang diatur dengan cermat Dan berharap terpikat Bukan Bukan itu yang mereka inginkan Tapi jika Puan Maharani Tetap ngotot Maka tidak menutup kemungkinan Lawan-lawannya Bakal dengan mudah Memenangkan pertarungan Wah Kalau begitu Bisa jadi nih Lelaki keturunan Yaman Yang dikenal dekat Dengan kelompok radikal Dan intoleran Itu bakal menjadi penguasa Pengganti Jokowi Bagaimana Menurut Anda Selamat menikmati Selamat menikmati